Jumat 5 Juli 2024, ribuan umat Islam memadati Stadion Sampuraga Pangkalambun, Kabupaten Kota Waringin Barat, pada Jumat malam untuk mengikuti kalteng bersalawat yang merupakan rangkaian penutup memperingati hari jadi ke-67 Provinsi Kalimantan Tengah. Gubernur Sugianta Sabran mengatakan pelaksanaan Majelis Kalteng Bersalawat menjadi sarana untuk dapat memperkuat iman dan taqwa kepada Allah SWT. Ia juga menjelaskan kalteng bersalawat ini merupakan salah satu bentuk syukur atas semua nikmat yang telah diberikan kepada daerah dan masyarakat Kalimantan Tengah. Hari-hari kita bekerja untuk mencari makkah untuk keluarga, untuk anak, untuk istri. Tapi ada waktunya kita harus bersama-sama duduk di Majelis Selawat. Dan Alhamdulillah, sejak kami jadi Gubernur Kalimantan Tengah, kami terus mengadakan kalteng bersalawat di Kepada Kota Seng Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan malam yang penuh berkah ini, kita semua mendapat sempat dari Baginda Rasulullah SAW. Syah dunia lantunan salawat yang dipimpin oleh Habib Ali Jainal Abidin As-Segab diikuti secara antusias oleh masyarakat. Serta semakin terasa lengkap dengan tausiyah yang disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Farid Mutohar. Kenapa sih tiap malam salawat sana kemari, salawatan kesana kemari. Di samping yang pertama kita absen kepada Rasulullah, supaya Rasulullah mengenali kita. Yang kedua tadi, begadang untuk apa kita setiap malam seperti ini? Ada yang di rumah salawatnya, ada yang bareng-bareng seperti ini salawatnya. Untuk apa? Setelahnya baik, setelahnya menyatakan, Gai Aral Mukhtar. Dan insya Allah, 3 in 1. Apa yang ke-3? Yang ketiga? Insya Allah, semua hajat kita malam hari ini, insya Allah semuanya diberikan oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal. Kalteng bersalawat juga dirangkai ucapan syukur serta doa bersama untuk orang nomor satu di bumi tambun bugai tersebut yang genap berusia 51 tahun. Orang nomor satu di Kalimantan Tengah itu berharap melalui majlis ini menjadi sarana memperkuat iman kepada sang pencipta Allah SWT dan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW serta menjadi bagian dalam mempererat silaturahmi, keharmonisan, dan persatuan di Kalimantan Tengah. Tim MMC, Fokus Gubernur Kalimantan Tengah, melaporkan. Tabeh. Tim MMC, Fokus Gubernur Kalimantan Tengah